Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel UniYune Nah di video kali ini aku mau Membagikan tips atau sedikit cerita Pengalaman aku pribadi Menggunakan hand mixer ya Nah kalian pernah gak sih Menggunakan mixer waktu kita mau mengulangi Donut atau membuat roti sobek Gitu, tapi adonannya tuh Naik seperti ini ke dasar Ke atas ulirannya itu ya Ke atas apa namanya spiral ya Atau apa namanya, aku gak ngerti Nah kayak gini loh temen-temen Jadi ribet ya Nah kalian simak baik-baik cara mengatasinya Kita lepaskan dulu Tepung atau apa adonan yang menempel ini Lalu kita copot gagang ulirannya ini Atau gagang spiralnya Nah yang kanan Dan yang kiri Selanjutnya ini akan kita tukar posisi ya Yang di sebelah kiri tadi Kita masukkan lagi ke lubang yang sebelah kanan Dan yang sebelah kanan tadi Kita masukkan ke dalam lubang yang sebelah kiri Nah sekarang kita coba nyalakan ya Ini messernya Dia jadi normal Adonannya tuh tidak naik ke atas-atas ulirannya lagi Mungkin kasus seperti ini sudah Apa namanya Tidak berarti bagi para master Atau temen-temen yang sudah Pinter bikin kue Atau mungkin sudah pengalaman banget Menggunakan mixer gitu ya Tapi menurut aku pribadi Tips ini bermanfaat bagi pemula Atau bagi temen-temen yang baru Mau belajar baking Oke sekian dulu tips dari aku ya Semoga bermanfaat Dan semoga kalian tidak bingung lagi Apabila menemukan atau kejadian Seperti aku tadi ya Adonannya naik ke dalam ulirannya gitu Jadi kalian tahu solusinya gimana ya Oke terima kasih Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih, wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!